Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-35 tahun 2018 di Tabalong diawali dengan upacara menaikan bendera merah putih di Stadion Pembataan Kecamatan Murumpudak Senin 10 September lalu. Upacara ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta siswa sekolah. Melalui peringatan Hari Olahraga Nasional ke-35 tahun 2018 ini, pemerintah berniat menumbuhkan budaya olahraga di kalangan masyarakat, terutama untuk menekan dampak buruk dari masalah kesehatan akibat gaya hidup yang tidak sehat. Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang dibacakan Bupati Tabalong diterangkan bahwa derajat kebugaran masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu di bawah 18 persen sehingga perlunya membudayakan olahraga di masyarakat. Semangat mengajak semua lapisan masyarakat untuk melakukan olahraga secara rutin dan secara teratur, baik pelajar, masyarakat, pekerja, karyawan, dan semuanya. Bahkan warga binaan yang ada di lembaga pemasarakatan, olahraga harus menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup. Dalam peringatan Hari Olahraga Nasional ini, pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan penghargaan pada sejumlah perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD di Tabalong, yang turut berperan membantu mengembangkan olahraga di bumi Sarabakawa.